Pemerintah Kota Madiun tengah melaksanakan musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Tingkat Kecamatan. Wali Kota Madiun Maidi menekankan agar nantinya masyarakat ikut mengawasi pembangunan. Hal itu juga bagian dalam pengawasan usulan-usulan dari masyarakat. Hal itu ditegaskan oleh Wali Kota Madiun Maidi saat pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Taman untuk perencanaan pembangunan tahun 2023. Peran aktif masyarakat dinilai penting dalam proses pembangunan Kota Madiun. Apalagi masyarakat telah memberikan usulan-usulan mulai dari tingkat kelurahan. Maidi mengatakan pengawasan dari masyarakat untuk meminimalisir adanya kekurangan dalam pembangunan Kota Madiun. Bahkan pihaknya turun ke setiap Musrenbang Tingkat Kelurahan agar tidak ada usulan titipan. Hal itu untuk memastikan permasalahan di lapangan serta penanganannya. Dan kegiatan itu pemberdayaan masyarakat. Kalau pemberdayaan masyarakat, ya masyarakat. Ya usulamu, untungmu, kerjakan, manfaatmu kamu mawasi sendiri. Itu akan lebih bagus. Kalau ada pemborong yang tidak serepek tadi seperti apa? Yang tidak serepek tidak bisa dibayar. Dibajar. Dilaporkan juga tadi Pak? Ya, pokoknya kalau tidak serepek ya nanti urusannya ya urusan masalah keuangan atau masalah penegak hukum. Kalau saya ada tim PH, kejaksaan, semuanya kita turunkan, kejaksaan, jadi artinya kita terbuka. Kita terbuka, kita terbuka. Kalau itu toh, nanti akan kelihatan-kelihatan. Kalau hari ini tanah itu namanya siapa, kok ganti nama? Itu badan pertahanan sudah saya stop. Tidak boleh. Wali kota Madiun memastikan usulan yang telah disampaikan masyarakat akan segera direalisasikan. Untuk skala prioritas dan tidak membutuhkan anggaran besar akan dituntaskan pada tahun 2022 ini. Sementara itu, untuk pekerjaan besar akan dituntaskan pada tahun 2023 mendatang.